Shalom, Bapak Ibu Saudara Kita teruskan Studi kristalisasi kita Markus masih yang Kita menyambung Ini acara tentang kerajaan Mesias Tapi Kemarin kita bahas tentang Misterinya Yaitu dalam perumpamaan penagur Karena disana dikatakan Bahwa kepada Waktu muridnya tanya Artinya itu dan Kepadamu diberikan Karunia untuk memahami Misteri kerajaan Sorga Nah, kita sudah bahas Kemarin mengenai Empat jenis tanah Dalam perumpamaan penagur itu Dimana Penagur ini menaburkan firman Ya tentu inggil lah itu ya Karena Konteksnya itu tentang Kingdom, jadi bahkan lebih khusus Itu dimaksud Kabar baik Kerajaan Sorga Ya, kabar baik Itu ingat dia selalu Kerajaan Sorga Nah, dia Tabur Tanah yang satu pinggir jalan Langsung diambil Iblis Ya, tidak Ada terjadi Pertumbuhan Kemudian yang kedua Tabur Di tanah yang berbatu Terjadi pertumbuhan Hanya Tidak tahan Karena gak berakar Jadi ketika datang matahari Pencobaan karena firman itu Maka Dia layu Kemudian yang ketiga berikut Ditaburkan Di tanah semak duri Bertumbuh dia Artinya sudah ada iman Karena datang firman Ada iman ya Timbul karena firman Tapi dalam pertumbuhan selanjutnya Ada di situ Semak duri menghimpit Itu disebut dikatakan Di sana Kekayaan Apa Kekuatiran Tipu daya kekayaan Dan juga Keinginan-keinginan yang lain Dan yang berikut Tanah yang berikut Itu Tanah yang baik Dia berbuah Ada yang 30 Ada yang 60 Ada yang 100 Jadi dari sini kita melihat Lihat bahwa Di dalam kingdom Ya Ada Yang bertumbuh Dan berbuah Ada yang tidak Nah ini ya Karena Di tanah yang pertama Yang tadi Yang pertama Tanah yang pinggir jalan ini Nggak Nggak ada pertumbuhan sama sekali Jadi Kita dah hitung itu Jadi yang di sini nih Yang di dalam tanah berbatu ini Ini Jelas ini orang Kristen Karena Ketika datang firman Ada Benih itu Benih firman itu Bertumbuh dia Berarti dia sudah ada iman Hanya Pertumbuhan Dalam pertumbuhannya itu Dia terkena batu Sehingga nggak berakar Dan Akhirnya Layu Ya Yang berikut juga ini Jadi dalam kingdom ini Ada Setidaknya Tiga kategori Ya Kategori pertama Yang Menerima yang bertumbuh Yang dalam pertumbuhannya Terhalang oleh batu Kategori kedua Yang pertumbuhannya Terhimpit oleh semak duri Kategori ketiga Yang bertumbuh Dan Menghasilkan buah Ada yang tiga Ada ini Ada tiga jenis juga Ada tiga puluh Enam puluh Dan seratus Nah Apa yang kita mau Sampaikan kemarin itu Yang kita mau tegaskan Bahwa di dalam Kerajaan sorga Ketika nanti Manifestasinya Dinyatakan Ya di muka bumi ini Itu artinya Kedatangan Tuhan Yesus Di dalam dan melalui Putra-putranya Orang-orang kudus itu Sepanjang zaman ini Akan ditampilkan Ya Roma pasal 8 Itu juga begitu Manifestasi Putra-putra Elohim Untuk masuk kita Ke jaman kerajaan Kalau kita bilang disini Jaman kerajaan seribu tahun Atau biasa orang bilang Milenium Di dalam Di jaman akhir itu Disitulah Tuhan Yesus Terus terang Matifestasial 7 Itu terus terang Dia menyatakan Yang mana yang bertumbuh Orang Kristen Yang mana yang bukan Yang mana Hamba Tuhan Mana yang bukan Ya disitulah Dinyatakan disitu Mana lalang Mana gandum Mana gadis bijaksana Mana gadis bodoh Mana hamba yang talentanya Satu dan gak mengembangkannya Mana yang Dua dan lima Yang dapat pujian Itu semua dinyatakan Ya Nah banyak orang Hanya bicara Percaya Yesus Masa surga Ini kalimat Harus dikoreksi benar ya Karena tidak ada Seperti itu di Alkitab Yang ada Percaya Yesus Dapat hidup Kekal Atau hayat Kristus Itu di Injil 200 Banyak sekali Percaya Yesus Dapat hidup Nah hidup itu Kekal itu istilahnya Aion Itu harus diterjemahkan Berjaman-jaman Jadi begitu Percaya Yesus Kita mendapatkan hayat Atau jenis hidup Yang dijalani oleh Yesus saat ini Karena Yesus bilang I am the life I am the joy Istilah Yunan ini joy Jadi begini kita percaya Dapatlah joy dalam bentuk benih Karena joy itu dimasukkan Kedalam waktu Aion itu Terkali itu Tidak ada Tidak ada Istilah kekal terjemahkan itu salah Harusnya berjaman-jaman Berjaman-jaman Waktu Jadi segala sesuatu yang dimasukkan Kedalam waktu Itu pasti bertumbuh Tubuh manusia Tubuh hewan Tubuh-tumbuhan Semuanya bertumbuh Tidak ada yang Simsalabim Percaya Yesus Maha surga Nah itu Tidak ada itu Yang begitu-begitu Karena Ketika seorang Percaya Yesus Dia dapat Hayat Kristus Nah ini bagaimana Pertumbuhan selanjutnya Itulah dalam Perumpamaan misteri Kingdom ini Dibukakan disitu Bahwa dalam Pertumbuhannya Hayat Kristus ini Ada yang mentok Kena batu Layu Tidak berbuah Ada yang Kejepit Semakduri Tidak berbuah Duga ini Nah ada yang Berbuah Yang 30 60 Dan 100 Nah jadi Percaya Yesus itu Percaya yang bagaimana Karena Kita bilang Roma Surat Roma Kita bandingkan dengan Jakobus Surat Roma bilang begini Dari iman Kepada iman Ada suatu Progresif Kemajuan Dari Bukan hanya iman Tapi dari iman Kepada iman Yesus telah Pencipta iman Dan dia Penyempurna iman Jadi iman itu Progresif Bagaimana iman ini Progresif Jawabannya Jakobus Berikan jawaban Bahwa iman Tanpa perbuatan Itu mati Artinya Iman yang ada Ini yang benih Ini Harbi Diespresikan Dalam perbuatan Perbuatan iman Nah kata Jakobus Pada gilirannya Perbuatan iman Ini akan Menyempurnakan Iman yang ada Sehingga terjadi Pertumbuhan Kemudian Iman yang Ini ada Ini Lagi harus Diespresikan Dalam tindakan Karena iman itu Kita bilang Iman itu Berbentindak Nah tindakan Tindakan iman ini Pada gilirannya Menyempurnakan Iman yang ada Akhirnya bertumbuh Lagi terus Ya begitu ya Dari iman Kepada iman From faith To faith Atau from glory To glory Jadi Jangan bilang Percaya Yesus masuk surga Gak ada Setengah ayatnya pun Konsep kayak gitu Gak ada Gak ada itu Ya Itu hanya Menyempurnakan orang Banyak aja Percaya Yesus Masa surga Itu Gak benar Ya Karena nanti Harus dilihat dulu Dia bertumbuh Nah Itu persoalannya Hayat Kalau jadi Percaya Yesus Dapat hayat Betul Karena itu Sepanjang Injil Juhan Khususnya itu ya Itulah tekanannya Mendapat Hayat Betul Aku datang Supaya mereka Mempunyai Hayat Life Joy Dan Mempunyainya Dalam Kelimpahan Artinya Pertumbuhannya Jalan Bukan ini Kelimpahannya Gak Materi Tapi Masih Berupa Benih Nah Disinilah Kita Berbicara Kemarin Benih itu Ada yang Jatuhnya Di Tanah Berbatu Ada yang Jatuhnya Di Semakdure Ada yang Di tanah Yang baik Jadi Kesimpulannya Kemarin Di dalam Kerajaan Sorga Di dalam Ya Itu ada Yang Bertumbuh Ada yang Berbuah Ada yang Tidak Nah gitu Ada gaji Bujah sana Ada gaji Bodo Dada dibilang Janda Kalau Kita Taksirkan Gadis Bujah sana Orang Kristen Gadis Bodoh Mesti Orang Kristen Itu Namanya Prinsip Konsistensi Mesti Konsisten Karena Tidak Dibilang Yang Bodoh Janda Kalau Yang Dibilang Yang Bodoh Janda Itu Berarti Beda Gadis Janda Nah Jadi Hamba Tidak Begitu Hamba 1 Talenta 2 Talenta 5 Talenta Sama Hamba Juga Itu Oke Nah Sekarang Kita Tambah dulu Satu Ayat Minta Bantuan Sebentar Sebelum Kita Masuk Nanti Ke Poin Yang Empunya Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Sorga Ini Kita Mau Bahas Bantuan Matius 13 Ayat 41 Ini Sebentar Untuk Meyakinkan Sodara Firman Tuhan Mengatakan Bahwa Di Hari Terakhir Ketika Keras Datang Dalam Mati Kerajaan Sorga Akan Termanifestasi Di Bumi Disitulah Agar Ada Ya Terus Terang Nanti Kita Lihat Tentu Matius 13 Ayat 41 Saya Mengacakan Disini Dibilang Baca Anak Manus Ini Lalang Dan Gandum Maka Seperti Lalang Itu Dikumpulkan Dan Dibakar Dalam Api Demikian Juga Pada Akhir Jaman Jadi Mentok Anak Manusia Akan Menyuduh Malaikat Malaikatnya Dan Mereka Akan Mengumpulkan Segala Sesuatu Yang Menyesatkan Dari Mana Jadi Kata Lai Dan Semua Orang Yang Melakukan Kejahatan Dari Dalam Kerajaannya Jadi Dalam Kerajaan Sorga Saat Ini Di Zaman Ini Itu Ada Yang Menyesatkan Segala Yang Menyesatkan Dan Melakukan Kejahatan Ini Kejahatan Disini Anomia Itulah Ayat Yang Disebut Di Matius 7 Ayat 2 1 2 3 Jadi Dalam Kingdom Makanya Dalam Matius Tuhan Bukankah Kami Menubuat Demi Namamu Ini Manifestasi Kerajaan Karunia Menubuat Tuhan Bukan Kami Mengusir Setan Demi Namamu Itu pun Manifestasi Kerajaan Sorga Mengusir Setan Karunia Bukankah Kami Sudah Melakukan Banyak Mujijat Itu pun Karunia Mujijat Tapi Mereka Ditolak Karena Tidak Mengikuti Anomia Ini Tidak Mengikuti Aturan Kingdom Atau Dalam Konteks Yang Kita Bicarakan Mereka Tidak Bertunggu Dan Tidak Berbuat Barangkali Tanahnya Berbatu Barangkali Tanahnya Ada Semakduri Nah Disini Dibilang Ada Kata Preposisi Disini Untuk Meyakinkan Bahwa Lalang Itu Ada Di Dalam Kerajaan Sorga Di Dalam Jadi Dikatakan Disini Preposisi Ini Isilah Yunani Dari Dalam Itu Ek Ek Itu Dalam Bahasa Indonesia Itu Bisa Kata Depan Biasanya Kata Benda Misalnya Dari Kedi Begitu Dalam Bahasa Inggris Out From Among Berasal Dari Antara Jadi Lalang Itu Gandum Berasal Dari Antara Kerajaan Sorga Atau Dari Dalam Atau Disini Disini Suggesting From The Interior Dari Dalam Ya Jadi Baik Kayak Ini Perupaman Ikan Dalai Tupukat Yang Ngambil Ikan Yang Baik Yang Jatuh Masuk Semua Ya Itu Sebenarnya Ada Ayat Surman Tuhan Di Dalam Ini Banyak Yang Dipanggil Dipanggil Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Tapi Sedikit Nanti Yang Dipilih Ini Harus Diberitakan Karena Banyak Orang Tidak Mau Beritakan Karena Berita Ini Dianggap Tidak Kabar Baik Banyak Yang Dipanggil Masuk Dalam Kerajaan Sorga Tapi Sedikit Nanti Yang Dipilih Ketiga Ketiga Tuhan Menyatakan Dirinya Disitu Dia Terus Terang Nah Masuk Kita Dulu Dalam Perumpahan Pelicah Ini Di Markus Habis Perempuan Bernabur Tiba Tiba Yesus Masuk Kepada Perumpahan Pelicah Kadang Kaitannya Disini Dibilang Perumpahan Pelicah Itu Seorang Naruh Pelicah Di bawah Gantang Pasti Di atas Supaya Semua Orang Melihat Ayat 22 Sebab Tidak Ada Sesuatu Yang Yang Tidak Akan Dinyatakan Pertis Di Masjid Tuhan Akan Terus Terang Sekarang Belum Mana Hambat Tuhan Mana Hambat Mamon Belum Belum Tahu Walaupun Mungkin Barangkali Ada Gejala Gejala Itu Kelihatan Tapi Belum Tahu Nanti Tuhan Yang Yang Hambat Tuhan Mana Hambat Mamon Mana Yang Melakukan Penyesatan Demi Keuntungan Sendiri Mana Yang Tidak Yang Melayani Semua Itu Yang Dihakimi Tuhan Orang Dunia Nanti Urusannya Lain Lagi Kita Penghakiman Mulai Dari Rumah Tuhan Kita Rumah Tuhannya Dan Gedung Gereja Jadi Dikata Sini Sebab Tidak Ada Sesuatu Yang Tersembunyi Yang Tidak Akan Dinyatakan Dan Tidak Ada Sesuatu Yang Rahasia Yang Tidak Tersingkat Kenapa Ada Ayat Begini Setelah Ini Konteksnya Semua Perpuan Semua Perpuan Tentang Kingdom Kenapa Karena Dalam Kingdom Saat Ini Memang Belum Jelas Kayak Lalang Dan Gandum Lalang Dan Gandum Itu Masih Kecil Itu Tidak Ketauan Mana Gandum Ya Malah Dalam Menurut Saya Pernah Baca Dalam Kedokteran Benih Monyet Dengan Benih Manusia Kalau Dia Dalam Usia Mingguan Berapa Minggu Tidak Ketauan Sama Sekali Maksud Sama Tapi Bulan Kedua Bulan Ketiga Bulan Keempat Baru Ketauan Yang satu Jadi Monyet Yang satu Jadi Orang Tapi Waktu Dia Kecil Makanya Waktu Itu Alaran Jangan Dulu Jangan Dicabut Biarin Lalang Itu Bertumbuh Biarkan Jadi Dalam Kerajaan Sorga Detik Ini Zaman Ini Sudara Banyak Lalang Yang Tidak Dicabut Dulu Sama Tuhan Jangan Sudara Juga Mau Mencabutnya Mencoba Menghantam Orang Yang Sudara Anggap Sesat Gitu Ya Gak Usah Dulu Biarin Aja Tapi Kita Menyatakan Kebenaran Gitu Tapi Biarkan Aja Dia Pasti Bertumbuh Juga Ingat Bertumbuh Hanya Nanti Ada Saatnya Tuhan 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 Terus Terang Disitulah Malaikat Kumpulkan Yang Orang Pilihan Bukan Orang Yang Dipanggil Orang Yang Dipilih Ingat Ya Banyak Yang Dipanggil Sedikit Yang Dipilih Nanti Oke Ini Perumahan Tentang Pelita Ini Ada Perumahan Tentang Benih Markus 4 Ayat 26 Ini Bahwa Kerajaan Sorga Bertumbuh Dengan Sendirinya Ini Perhatikan Ini Saya Ambil Satu Ayat Dulu Pasal 4 Ayat 8 Bumi Dengan Sendirinya Secara Alamiah Mengeluarkan Buah Jadi Kerajaan Sorga Itu Dengan Sendirinya Dia Berkembang Bahkan Dalam Biasa 9 Dibilang Of The Increase Of His Kingdom Dalam Pertumbuhan Pertambahan Kerajaannya Itu Dan Juga Damainya Itu There Will Be No End Gak Akhir Jadi Tuh Kerajaan Sorga Ini Bertubuh Menguasai Menaklukan Akhirnya Seluruhnya Ditaklukan Setiap Lutut Bertelut Lidah Mengaku Yesus Itu Tuhan Ini Dia Kemudian Lagi Pembangun Biji Sesawi Ini Dia Pasal Empat Ini Saya Pernah Lihat Saya Belum Pernah Sih Israel Jadi Saya Gak Tahu Biji Tapi Ada Teman Saya Gak Tahu Ini Biji Jadi Dikasih Di Kertas Masukin Seloti Putih Biji Itu Satu Titik Itu Gak Sampai Malah Setengah Titik Kali Itu Kecil Sekali Tapi Ternyata Kalau Dia Bertumbuh Bahkan Katanya Burung Burung Bisa Bersarang Dalam Naungannya Jadi Kerajaan Sorga Itu Awalnya Kecil Benih Itu Kecil Enggak Kelihatan Pertumbuhannya Pun Tidak Terlihat Tapi Tidak Membesar 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 Bumi Bumi Penuh Kemuliaan Tuhan Maka Sebenarnya Sekarang Sudah Kalau Orang Melihat Dengan Mata Iman Bumi Penuh Kemuliaan Tuhan Makanya Para Malaikat Memuji Tuhan Bumi Penuh Kemuliaan Tuhan Tapi Kalau Mata Manusia Banyakan Yang Lihat Bumi Penuh Penderitaan Air Mata Ketidakadilan Dan Macem Nah Kemudian Kita Sekarang Masuk Lihat Ke Orang Kaya Suka Bukan Bukan Gak Mungkin Mari kita Baca Lihat Kita Selidiki Secara Belak Belakan Bicara Karena Banyak Orang Tidak Bicara Karena Nanti Tersinggung Orang Kaya Kalau Denominasi Kan Butuh Uang Dari Orang Kaya Itu Sehingga Ya Susah Ngomong Ini Mari Sekarang Kalau Kita Kan Gak 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 10 Ayat 17 Ayat 17 Disini Dudulnya Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Alam Disini Dudulnya Kita Baca Barangkali Semuanya Ceritanya Ini Ada Orang Ada Orang Mungkin Pemuda Dia Dia Berlari Guru Yang Baik Apa Yang Harus Keperbuat Untuk Memperoleh Hidup Yang Kekal Jawab Yesus Disuruh Kerjakan Ini Perintah Elohim Jangan Membunuh Jangan Berdina Semuanya Itu Terus Kata Orang Itu Semuanya Itu Telah Kuduruti Sejak Masa Muda Kua Berarti Sudah Tua Tetapi Yesus Mandang Dia Dan Menaruh Kasih Kepadanya Karena Memang Yesus Orang Ini Jarang Orang Baik Banget Agamawi Baik Banget Penampilannya Pastilah Dia dihargai Orang Ternyata Dia orang Kaya Yang Dibilang Itu Yesus Bilang Hanya Satu Lagi Kekurangan Ini Luar Biasa Orang Dibilang Yesus Cuma Satu Kekurangan Yang Lain Tidak Ada Satu Lagi Kekurangan Pergilah Juallah Apa Yang Kau Miliki Dan Berikan Itu Kepada Orang Orang Miskin Maka Engkau Akan Beroleh Harta Di Sorda Kemudian Datanglah Kemari Dan Ikutlah Aku Ini Baru Satu-satunya Panggilan Yesus Yang Ditolak Itu Matius Lewi Sedang Sibuk Di Cantor Pajak Isus Yang Bila Ikut Aku Petrus Atau Jalan Sibuk Ada Bapaknya Disitu Ada Ada Orang Bapaknya Sibuk Bekerja Ngeberesin Jalan Yesus Ikut Aku Ikut Nggak Ngelawat Ah Cuman Yang Ini Kita Lihat Ketika Ini Ayat 22 Ikut Aku Datang Kemari Dan ikut Aku Ayat 22 Mendengar Perkataan Itu Menjadi Kecewa Lalu Pergi Dengan Sedih Sebab Banyak Hartanya Nah Baru Kasih Kasih Anak 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 Alangkah Sukarnya Masuk Kedalam Kerajaan Allah Disini Dibilang Kalau Seseorang Ini Dibilang Seorang Kaya Lebih Mudah Sekor Untak Melewati Robang Jarum Daripada Seorang Kaya Masuk Kedalam Kerajaan Mesya Kerajaan Negara Ini Alang Muri Kempar Bagi Manusia Enggak Mungkin Kalau Bagi Tuhan Itu Gampang Kayak Jakius Jakius Itu Kayak Sekali Dia Kepalanya Tapi Isus Bila Hanya Dibilang Jakius Turun Badannya Pendek Tidak Aku Mau Lihat Isus Turun Aku Mau Makan Di Rumah Begitu Jakius Isus Datang Langsung Jatuh Tuhan Separuh Hartaku Kuberikan Pada Orang Miskin Kalau Ada Orang Kuperas Kubalikan Ampat Kayi Lipan Dengan Mudahnya Itu Jakius Dengan Mudahnya Jakius Itu Melepas Ya Bagi Tuhan Kalau Orang Mendapat Kasih Karunia Ya Gampang Sekali Terlepas Setelah Tapi Bagi Yang Tidak Lebih Mudah Sekor Unta Masuk Dalam Ruang Darum Daripada Orang Kaya Masuk Dalam Kerajaan Sorga Mari Kita Melihat Ada Apa Sih Dengan Kekayaan Ini Kok Membuat Orang Sulit Masuk Kerajaan Sorga Ini Bicara Jujur Bicara Dulu Mari 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 Minta Bantuan 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 1 Timotius 6 Kalau Tidak Nanti Agak Sulit Juga Kita Minta Bantuan 1 Timotius 6 Disini Jelas Dibilang 8 Asal Tapi dari secara dulu lah Nanti kita bahas Kita ulang lagi Karena kalau orang ingin kaya Pasti dia sudah kena ketipu dayanya itu Kita sudah bahas kemarin Kekayaan itu hanya bisa memberikan kesenangan Sementara firman Tuhan ini Kerajaan sorga inilah yang memberikan kebahagiaan Yesus tidak menawarkan kekayaan Dia menawarkan kebahagiaan Yang kedua Orang yang ingin kaya Pastilah dia cinta uang Tidak mungkin dia tidak cinta uang Dia pasti cinta kemuliaan dunia Kemuliaan manusia Karena orang kaya di dunia ini Pasti normati Termasuk dalam dunia sekresenangan Kalau orang kaya pasti dihargai Makanya Jakobu Sampai menggore suatu hati Kalau orang masuk dalam perkumpulan modul Kaya langsung pemimpinnya Silahkan dulu Jadi pasti dia ada sikap poin ini Untuk ini Ini dulu lah ya Nanti lah kita ambil kesimpulan Kayaknya saya jadi cerburu-buru Nanti menjelaskannya Karena videonya udah stop ya dulu Kesimpulannya ke saat ini Pendeknya di dalam kerajaan sorga Yang dipanggil masuk ke dalam kerajaan sorga itu Nanti akan disaring lagi disini Karena banyak yang dipanggil Sedikit yang dipilih Kalau saudara-saudara yang saya termasuk yang dipilih Ya loros lah kita Kita bukanlah kita tanam berbatu Kita juga bukan semak duri Tapi kita yang tanah baik Yang berbuah Oke lah Ciri dulu ya Besok kita sambung lagi Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati